DPRD Kabupaten Tenggelik tekankan ratusan kepala desa yang baru saja dilantik segera menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desk yang selaras dengan visi misi kepemimpinannya selama 6 tahun ke depan Berdasarkan Keterangan Ketua DPRD Kabupaten Tenggelik untuk memacu percepatan pembangunan yang lebih baik di tingkat desa diperlukan sinkronisasi Rencana Pembangunan Pemerintah Desa dengan Rencana Pembangunan Pemerintah yang ada di atasnya Namun Rencana Pembangunan Pembangunan Desa tersebut juga harus memperhatikan potensi yang ada di masing-masing desa Menganjut Ketua DPRD Kabupaten Tenggelik Sang Sulana mengatakan dengan dilakukannya penyusunan Rencana Pembangunan yang sesuai dengan potensi masing-masing desa Diharapkan ke depannya mampu membawa desa lebih maju, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatakan saudara menawar dalam kejamatan Ketua DPRD Kabupaten Tenggelik DPRD Kabupaten Tenggelik untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan pemberdayaan masyarakat desa.